Yang bawah dah, yang paling bawah mungkin Oke jadi judul perisian hari ini teman-teman dengan seorang pencernaan sehat Anak sehat, intervensi di nutrisi dan edomasi sehat dan pencernaan untuk kualitas hidup anak Kita ketahui bahwa pencernaan yang sehat itu sebagai dasar untuk terjadinya ketiga hal ini Yaitu tumbuh kemakanak, kemudian imunitas, daitan tubuh dan trener fungsi otak Jadi ketiganya ini adalah sangat berkaitan dengan awal dari pencernaan yang sehat Kita kenal bahwa ada model epidemiology triak untuk konsep sehat Interaksi antara mikrobiota dan dan tren Jadi ini segitiga ini, ini otak, kemudian ini mikrobiota dalam mikrobiota Kemudian ini sistem yang sehat, ketiganya ini berhubungan erat dengan pola hidup yang sehat Tetapi adanya ketidakseimbangan antara hidup yang sehat Itu akan kemaris secara langsung antara otak sendiri Kemudian juga mikrobiota juga berpengaruh kepada pola hidup sehat ini Kemudian dari pencernaan juga berkaitan Jadi hubungannya ini bisa tebal-balik Jadi keterkaitan ini yang nanti akan kita bicarakan pada siang hari ini Ini teori untuk bagaimana komponen barier pada khusus Kita ketahui bahwa khusus itu lapisannya seperti ini teman-teman Karena dokter ini sudah biasa melihat gambar seperti ini Saya jelaskan beberapa pulang bahwa di dalam khusus ini Di dalam khusus itu kita mempunyai lima kon alam atau barier Yang pertama adalah barier mikrobiota atau bakteri pungginsal Itu bakteri baik dalam khusus Kemudian yang kedua adalah adanya barier kimia Contohnya lapisan hukus Kemudian yang ketiga adalah lapisan fisik Berupa epitel jodoh-jodohus disini Kemudian yang keempat adalah Mengharap atau badian imunologi Ombara tubuh Kemudian yang terakhir adalah lapisan otot Atau otot halus dinding Otot halus dinding usus Nah kita Pembicaraan siang hari ini adalah Menangkatkan tentang probiotik sebenarnya Seperti probiotik yang kita pahami Bahwa Mereka serana kan seringga mendapatkan probiotik Tidaknya bemerk Probiotik itu apa sih Probiotik ini fungsinya meningkatkan Domestasis penhalan epitel usus Nah dia yang Maaf ya tidak boleh Ini ya Epitel usus yang ini Dia kerjanya disini Kerjaan nomor satu adalah Dia menurunkan pH Kemudian menghambat adesi Atau perlekatan dari bakteri Kemudian mengeluarkan Pertif antimikrobial Kemudian juga Meningkatkan fungsi barier Dari epitel itu sendiri Maksudkan kerusakan Barier pada usus Serta Imum modulasi Untuk meningkatkan Agabalan tubuh Jadi demikian Banyak fungsi probiotik ini Pada usus usus kita Terutama Nah faktor-faktor yang membentuk Komposisi mikrobausus Dan efek fisius dan kesehatan Adalah Kita lihat bahwa Adanya perubahan Mikrobiota usus ini Dipengaruhi oleh banyak hal Salah satunya Antibiotik Kemudian yang Gaya dinam sehat Dilihat yang Kita konsumsi hari-hari Kaisinitas Yang kita lakukan Kalau kita punya anak Kecil Termasuk disini Kemudian Kemudian Hubungan yang Timbal-balik disini Adalah Imun divisi Disini Yaitu Misalnya pada pasien HIV Jadi Dijelas akan berpengaruh Pada mikrobiota usus Kemudian diperimulitas Untuk alergi Juga berpengaruh Dan Timbal-balik hubungannya Dengan perubahan Mikrobiota usus Perubahan mikrobiota usus Nah Perubahan mikrobiota ini Ternyata akan berimplikasi Kepada Dua hal Yaitu Infeksi kronik Inflammasi kronik Seperti gatal-gatal ini Alergi Kemudian Disumsi metabolis Jadi sindroma Kompisitas Bisa pada anak Karena sekarang Trendnya Kompisitas paling banyak Jadi Ada peran dari Mikrobiota usus ini Yang pengaruh ke Efek tubuh kembang Pada anak kambilak kemudian Nah Yang kita bicarakan lagi pada siang hari ini Yang berkaitan dengan probiotik Adalah FGDS Yaitu Singkatan Functional Gasterly Dational Disorder Perdefinisinya adalah Dia bisa merupakan suatu penyakit Tetapi Keadaan normal Karena fungsi seorang jenang Anak yang masih belum matang Jadi kadang-kadang Jadi nanti Dia atau sebagai suatu penyakit Tapi dia tidak memahami Karena dia sebenarnya masih Fisiologis Di awal kehidupan Banyak bayi yang kalami FCAG Jadi Beberapa kasus yang kita ketahui Sebagai FCAG Adalah Satu Rehubungasi pada bayi Humor Sering muta Langkah ini Bermaket atau bukan Orang sini tidak menelak Kemudian Sindroma Aluminasi pada bayi Itu dia Diberi makanan Tapi dia lompat Karena bayi yang suka lompat Seperti itu Jadi dia lebih tenang Itu beberapa kasus Pasti normal saja Kemudian Sindroma Muntasikrit 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 itu Pada waktu agung tetap Bayi Bayi yang susah keluarkan Terima kasih Sampai jumpa